musik selamat datang di Jepang tunggu dulu kita sebetulnya gak di Jepang deng kita tuh lagi ada di Kota Batu makanya nih buat kamu yang belum kesempatan untuk ke Jepang tenang aja karena kalian bisa nikmatin luas yang persis kayak di Jepang yang ada di salah satu resort di Kota Batu ya ada satu lagi yang baru di Kota Batu kali ini sebuah resort yang membawa suasana pedesaan khas Jepang yang sengaja disediakan untuk anda para pecinta negeri asal Doraemon tersebut dengan background landscape pegunungan di Kota Batu resort ini sengaja mendesain taman hijaunya dengan gerbang dan jembatan berwarna orange layaknya Tori Gates di negara Jepang untuk menambah kesan negeri Sakura di sepanjang jalan setapak juga dihiasi bebatuan yang disebut dengan Toro dan bagi anda yang lelah mengitari taman anda bisa beristirahat di gazebo disediakan di area ini salah satu khasnya di Jepang ini biasanya di setiap rumah menyediakan yang namanya Sukubai fungsinya untuk menampung air untuk mencuci tangan dan kaki supaya bersih sebelum masuk ke dalam ruangan aku mau cuci dong yuk kita coba dan jangan sampai anda lewatkan jika berjalan di sekitaran gazebo jangan lupa untuk berfoto-foto karena di lokasi ini anda akan dimanjakan dengan latar belakang yang sangat menarik dan instagenik semakin ke dalam semakin terasa seperti di negeri Sakura mengapa? karena di tempat ini dihadirkan deretan rumah tradisional ala Jepang yaa, cottage cottage ini merupakan adaptasi langsung dari rumah khas Jepang rumah dengan interior khas kayu kasur tidur berada di bawah dengan beralaskan tatami semuanya persis dengan rumah tradisional Jepang ada beberapa tipe cottage yang disediakan yaitu cottage dengan 2 bedroom hingga cottage dengan 3 bedroom keduanya pun disediakan ruang tengah untuk bersantai sambil minum teh buat kalian yang pengen nyobain untuk menginap di ryukan atau rumah tradisional khas Jepang disini kita bisa menyewa salah satu ryukan yang namanya cottage kagoshima tempatnya keren banget jepang banget wow ternyata gak cuma nuansanya aja yang jepang banget tapi disini juga menyediakan private onsen yang merupakan pemandian air panas khas Jepang keren nih cobain gak nih untuk fasilitas private onsen sendiri biasanya disediakan selama 2 jam setiap harinya Gak nginep gak masalah nih pemirsa karena setiap orang masih bisa nikmatin sensasi onsen dengan harga 150 ribu per orang ya onsen atau pemandian air hangat khas Jepang ini menyediakan 2 ruangan khusus untuk wanita dan pria harga masuk sendiri sudah termasuk pakaian dalam sekali pakai dan fasilitas handuk menghabiskan waktu disini tentunya cocok untuk anda yang ingin sekedar merelaksasi tubuh sambil menikmati pemandangan taman di kejauhan jadi anda yang belum sempat merasakan onsen di Jepang bisa juga mencobanya dulu di resort yang satu ini selesai berendam kita bisa mengunjungi fushimi restoran untuk menyantap berbagai makanan khas Jepang mulai dari sashimi, sushi, hingga green tea tersedia untuk memuaskan hasrat kuliner anda namun restoran yang menyediakan 60% menu Jepang ini juga menyediakan menu western dan menu masakan Indonesia jadi jangan khawatir kalau anda ingin memesan masakan lainnya nah, kalau tidak ingin menginap anda juga bisa datang hanya untuk sekedar berfoto-foto karena yukata atau pakaian tradisional Jepang memang disediakan untuk disewa dimana untuk wanita dikenakan biaya 150 ribu per jam sedangkan pria dan anak-anak cukup membayar 100 ribu rupiah per jamnya jadi bagaimana pemirsa? sepertinya anda tidak harus jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati suasana Jepang ala kota Malang ya ya itulah tadi beberapa wisata sensasi luar biasa di Malang semoga bisa dijadikan referensi berlibur anda seorang nenek taklukan benua dengan motor trail dan masih banyak lagi aksi ajaib para nenek-nenek lincah tersebut tetap di spotlight ya selamat menikmati